Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua kembali lagi Bersama kami semoga dalam keadaan sehat selalu Baiklah pada kesempatan kali ini Kami akan berbagi informasi Mengenai Seleksi P3K 2024 Yang diantaranya ada informasi yang Terbaru terkait dengan P3K Guru Yang dimana ketua umum PPP GRI Menyampaikan 9 permintaan langsung Kepada Presiden Jokowi Yang diantaranya Penyelesaian tenaga honorer Dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai Dan seperti biasa Bagi rekan-rekan yang baru bergabung Pertama kali menemukan channel ini Untuk menekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar mendapatkan informasi-informasi Terbaru seputar pengangkatan honorer Menjadi ASN P3K Baiklah informasi yang pertama Ini dari Kongres PGRI tahun 2024 Dimana Ibu Ketum Unifah Roshidi Mengungkapkan ada 9 poin Yang diantaranya adalah Penyelesaian tenaga honorer Kepada Presiden Jokowi Langsung ya Ketua Umum Pengurus Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Unifah Roshidi Menyampaikan 9 permintaan Kepada Presiden Jokowi Permintaan Unifah ini Berkaitan dengan honorer dan ASN Mulai dari status Kesejahteraan Hingga peningkatan kompetensi Kami berterima kasih Kepada Pak Jokowi Karena 579 ribuan guru honorer Sudah diangkat menjadi ASN P3K Itu dari rentan Tahun 2019 2021 Sampai sekarang Tahun 2023 Bahkan tahun ini Tenaga administrasi Sudah mulai diangkat Jadi ada formasi Untuk P3K teknis Dan juga untuk Tenaga kependidikan Yang ada di sekolah Dan itu diungkapkan oleh Ibu Unifah Roshidi Dalam sambutannya di Kongres PGRI yang dihadiri oleh Presiden Pada hari ini Beliau berharap Honorer ini bisa diangkat menjadi ASN Dia juga menitipkan Pesan para guru Agar Tunjangan profesi guru Atau TPG Tetap dipertahankan Ada pun 9 permintaan PBPGRI Kepada Presiden Jokowi Sebagai berikut Di antaranya Yang pertama Mendorong pemerintah Menyediakan sekolah Fasilitas dan sumber belajar Yang bermutu Atau berbasis teknologi informasi Namun tanpa Membebani guru Dengan administrasi Seperti sekarang ya Adanya Platform mereka mengajar Dan juga sebagainya Dengan perpindahan Kurikulum mereka Kepada kurikulum nasional Dan ini mudah-mudahan Sekali lagi bisa Mempermudah tugas guru Yang selanjutnya Mendesak pemerintah Menjalankan kebijakan Kesejahteraan guru Ya Perlu digasibawahi ya Kesejahteraan guru Baik perlindungan guru Dan juga Pemenuhan kekurangan guru Mulai daripada guru PAUD Hingga SMA SMK Dan juga MA Dan tanpa dikotomi Guru negeri Dan juga guru swasta Nah ini salah satu Poin penting ya Teman-teman Dimana ada Keadilan Antara guru negeri Dan juga guru swasta Jadi tanpa Atau tidak ada dikotomi ya Ini mah guru negeri Ataupun ini guru swasta Namun yang terjadi Sampai saat ini Mungkin Teman-teman Dari swasta Itu Sedikit Yang mempunyai kesempatan Untuk menjadi P3K Dan juga teman-teman Honorat negeri Yang Sekiranya mungkin Sangat susah Untuk mendapatkan SK Pemerintah daerah ya Yang tidak bisa Mendapatkan NUPTK Ataupun juga Tidak terpanggil Untuk mengikuti PPJ Dalam jabatan Nah selanjutnya Mendesak pemerintah Menuntaskan P1 Nah Ini ya Langsung diungkapkan oleh Ibu Unifah Rosidi Depan Presiden Jokowi Di antaranya itu P1 P2 P3 Dan P4 Dalam seleksi P3K Pencabutan moratorium Dan pembukaan kembali Penerimaan CPNS guru Serta penyelesaian 1,6 juta guru Non sertifikat pendidik Tentu di poin 3 ini Alhamdulillah ya Sangat Mewakili Teman-teman Guru honorer Baik P1 P2 P3 Atau P4 Dan tentunya Membuka moratorium Dan membuka kembali Penerimaan CPNS guru Sebagaimana yang kita ketahui Untuk CPNS guru Itu Terakhir dilaksanakan di CSN 2020 Atau 2019 Kalau tidak salah ya Dan sekarang Kesini tidak ada lagi Yang ada itu Hanya istilah P3K Nah itu Ibu Onifah Mengusulkan Untuk pencabutan Moratorium Terhadap CPNS guru Dan penyelesaian 1,6 juta guru Yang belum memiliki Sertifikat pendidik Atau yang belum terpanggil Mengikuti PPG Dalam jabatan Yang keempat Meminta guru Onesia Terus meningkatkan Kompetensi pedagogik Kepribadian Sosial Dan juga profesional Sehingga Pembelajaran berlangsung Secara humanis Dan mengembangkan Karakter Yang kelima Pemerintah Melakukan transformasi Tetap keolah Manajemen mutu guru Mulai dari Penyiapan SDM guru Dan juga tenaga Kependidikan Sarana-prasarana Transformasi Pembelajaran Dan kurikulum Dan penyiapan Anggaran pendidikan Yang memadai Minimal 20% Diluar dengan gaji guru Nah jadi Ini perlu di guys bawahi ya 20% Diluar gaji guru Artinya Untuk gaji ASN P3K ASN CPNS Atau ASN PNS Semuanya Itu diluar dari 20% Anggaran Untuk pendidikan Selanjutnya Mendorong pemerintah Untuk menyelesaikan Status guru Nah Poin 6 juga ini Terkait dengan Masalah status guru ya Baik guru negeri Maupun juga guru swasta Dan penyakit pendidikan Untuk memperoleh Hak-haknya Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan Perlindukan Dan peningkatan Kompetensi Secara konstitusional Dan wajar Tanpa guru yang Berkualitas Dan sejahtera Maka pendidikan Bermutu itu Hanyalah Mimpian belaka Yang ketujuh Mendorong pemerintah Agar menyelesaikan Berbagai persoalan Tentang guru Seperti Penuntasan Sertifikasi guru Kenaikan Pangkat guru Masa libur guru Bersamaan dengan Kalender libur sekolah Dan juga Pembayaran Tunjangan Profesi guru Tepat waktu Tepat waktu Sehingga Perseratan Dan perseratan Kepas sekolah Yang berasal dari Guru penggerak Itu wajib Di Evaluasi Ya teman-teman Mendorong pemerintah Terkait dengan Menyelesaikan Berbagai persoalan Di antaranya itu Guru-guru Honorer Yang sampai saat ini Tentunya Masih Memiliki Hutang Ada guru Honorer K2 Ya teman-teman Selanjutnya Yang ke delapan Mendorong pemerintah Mengurangi Beban administrasi Yang harus dilakukan Guru seperti Mengisi aplikasi PMM Guru harus fokus Dalam mempersiapkan Melaksanakan Dan melakukan Evaluasi Pembelajaran Karena itu Pemerintah harus Memberikan waktu Yang luang Yang cukup Bagi guru Untuk berekspresi Meningkatkan kompetensi Dan bercengkrama Dengan keluarga Dan masyarakat Agar tetap produktif Kreatif Dan juga inovatif Namun terjadi Mungkin Ini fakta ya Sekarang Bahwasannya Untuk guru Itu disibukan Dengan aplikasi PMM Dan juga aplikasi lainnya Dan 9 Menempatkan guru P3K Di sekolah asal Dan mengurangi Beban mengajar guru Dan memberikan tunjangan Khususus guru Di daerah 3T Tertinggal Terdepan Dan terluar Itu adalah Salah 9 Permintaan Dari PBP 24 ini Selamat Mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Bagi kita semuanya Jalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Yang saya hormati Para Menteri Kabinet Usaha Maju Hadir bersama saya Menteri Agama Menteri Perdagangan Kapolri Asum TNI Benur DKI Jakarta Yang saya hormati Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Prof. Dr. Unifah Rositi Yang saya hormati Para pengurus PGRI Di tingkat Nasional Provinsi Maupun Kabupaten dan Kota Seluruh Tanah Air Para anggota PGRI Para guru Dari seluruh Indonesia Yang saya hormati Yang saya cintai Hadir dan undangan Yang berbahagia Pagi hari ini Harusnya saya masih Di Palembang Setelah Hari Rabu Saya ke Samarinda Kemudian Kemis Ada di Buntang Jumatnya Masih di IKN Dan Sabtunya Undangannya ada dua PGRI Dan IMM Saya sampingkan Ke Pak Menseknek Pak Kalau dua Waktunya bareng Kan gak bisa Tolong sampaikan Ke IMM Maju Ke Jumat Malam Alhamdulillah Bisa Sehingga Dari IKN Naik heli Ke Balikpapan Dari Balikpapan Tadi malam Terbang Ke Palembang Untuk membuka Kongresnya IMM Pulang Sampai Di Istana Jam 12 Lebih dikit Pagi tadi Dari Bogor Meluncur Kesini Supaya apa? Supaya bisa Bertemu Dengan Bapak Ibu Guru Hanya dalam Tiga Bulan Hanya dalam Tiga Bulan Saya sudah Dua Kali Datang Ke Acaranya PGRI Pertama Di November 2013 Di Hari Guru Kemudian Pagi hari ini Di Kongres PGRI Ini jarang Sekali Gini Tiga Bulan Tapi Sekali lagi Karena Para Guru Yang mengundang Saya Tidak Bisa Menolak Karena Jasa Guru Sungguh Sangat besar Untuk negara ini Untuk negeri ini Bapak Ibu Guru Yang saya Hormati Yang saya Banggakan Saya tidak Pernah bosan Mengingatkan Bahwa Indonesia Memiliki Kesempatan Emas Memiliki Kesempatan Besar Untuk Melompat Menjadi Negara Maju Dalam Tiga Periode Kepemimpinan Nasional Kedepan Itu bukan Hitung-hitungan Saya Hitung-hitungan Bapak Penas Hitung-hitungan OSCD Hitung-hitungan IMF Hitung-hitungnya World Bank Semuanya Ngitung Ada Peluang Besar Untuk Melompat Menjadi Negara Maju Hati-hati Jangan kita Terjebak Pada Middle Income Trap Itu negara-negara Di Amerika Latin Tahun 50 Tahun 60 Tahun 70 Sudah Menjadi Negara Berkembang Mereka Diberi Kesempatan Karena Dalam Sebuah Peradaban Negara Biasanya Sekali Diberi Kesempatan Tapi Tidak Bisa Menggunakan Kesempatan Itu Akhirnya Negara-negara Di sana Sampai Sekarang Tetap Jadi Negara Berkembang Bahkan Ada yang Turun Levelnya Menjadi Negara Miskin Jangan Sampai Itu Terjadi Di Negara Kita Indonesia Kita Harus Gunakan Kesempatan Ini Untuk Maju Melompat Menjadi Negara Maju Yaitu Ketika Kita Mendapatkan Yang Namanya Bonus Demografi Dimana Salah Satu Kuncinya Adalah Kualitas Dan Produktivitas Generasi Muda Kita Kualitas Dan Produktivitas Generasi Muda Kita Oleh Sebab Itu Pendidikan SDM Pembangunan SDM Menjadi Sangat Sangat Penting Baik Dari Sisi Fisik Baik Dari Sisi Skill Maupun Dari Sisi Karakter Dan Terima Kasih Pada Bapak Ibu Guru Yang Terus Membekali Para Seswa Dengan Beragam Ilmu Pengetahuan Dan Juga Duti Bekerti Karena Lingkungan Sekolah Yang Aman Lingkungan Sekolah Yang Nyaman Amat Sangat Penting Untuk Mencetak Seswa Seswa Unggul Sekali Amat Sangat Penting Karena Saya Betul-betul Sangat Khawatir Akhir-akhir Ini Terjadinya Terjadinya Kasus Bullying Terjadinya Kasus Perundungan Kasus Kekerasan Kasus Pelecehan Yang Bahkan Ada Yang Memakan Korban Jiwa Ini Tidak Boleh Jadi Lagi Biarkan Belarut Dan Sekolah Harus Menjadi Safe House Harus Menjadi Rumah Yang Aman Bagi Seswa Seswa Kita Untuk Belajar Untuk Bertanya Untuk Berkreasi Untuk Bermain Untuk Bersosialisasi Jangan Sampai Ada Seswa Yang Takut Ketakutan Di Sekolah Jangan Sampai Ada Seswa Yang Tertekan Di Sekolah Dan Tidak Betah Di Sekolah Dan Saya Menaruh Harapan Besar Pada Bapak Ibu Guru Untuk Menjadi Ujung Tomba Menciptakan Lingkungan Sekolah Yang Nyaman Menciptakan Lingkungan Sekolah Yang Aman Bagi Anak Kita Utamakan Pencegahan Utamakan Hak-hak Anak Anak Kita Utamanya Para Korban Jangan Sampai Kasus Bullying Ditutup Tutupi Tapi Diselesaikan Biasanya Kasus Bullying Ditutup Tutupi Untuk Melindungi Nama Baik Sekolah Saya Yang Baik Adalah Menyelesaikan Dan Memperbaiki Terakhir Saya Berterima Kasih Atas Peran Aktif PGRI Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Sehingga Ini Akan Berdampak Juga Kepada Pembangunan Sumber Daya Manusia Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Dengan Kolaborasi Pemerintah Dan PGRI Saya Yakin Kualitas Dan Profesional Guru Akan Semakin Meningkat Sehingga Dalam Menghasilkan Generasi Muda Yang Unggul Dengan Karakter Kebangsaan Yang Kuat Ini Akan Tercapai Itu Saja Yang Ingin Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Yang Baik Ini Dan Untuk Memberikan Semangat Lagi Saya Ingin Mengikuti Prof Unifah Hidup Guru Hidup Hidup PGRI Solidaritas Terima Lebih Musi Direc Kyab